Hai semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di channel youtube Miva Putri Di video kali ini aku mau buat salah satu cembilan favorit aku Yaitu dimsum syomay ayam Penasaran bagaimana caraku membuatnya dan apa saja bahannya? Yuk tonton video ini sama-sama, oke? Untuk bahan-bahan bisa di screenshot ya atau kalian bisa cek di kolom deskripsi Langsung aja yuk ke cara pembuatannya, disini aku sediakan 250 gram daging ayam filet Ini aku menggunakan bagian dadanya ya Teman-teman kalau mau menggunakan bagian pahanya bisa juga kok Ini aku menghaluskannya menggunakan chopper Teman-teman bisa juga dengan cara dicincang menggunakan pisau Selanjutnya ini aku tambahkan 3 buah udang Ini udangnya ukurannya cukup besar ya teman-teman Dan ini opsional, jika teman-teman tidak ada boleh tidak digunakan Lalu aku tambahkan garam, gula, dan lada bubuknya Serta 1 butir telur Ini aku kocok terlebih dahulu ya Terus ini tinggal dicampurkan saja jadi satu ke dalam chopper Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Kemudian ini aku pindahkan ke wadah lain Setelah itu kita tambahkan 4 sendok makan tepung tapioca Lalu 1 sendok makan tepung terigu Ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata Nah supaya lebih sedap dan harum Ini aku tambahkan 1 batang daun bawang Tapi ini juga opsional ya Jika teman-teman tidak suka boleh tidak digunakan Ini aku iris-iris kecil seperti ini ya Kemudian kita campurkan saja jadi satu ke dalam adonan yang tadi Lalu tambahkan 3 sendok makan minyak wijen Lalu kita aduk semua hingga tercampur merata Setelah itu ini wortelnya mau aku parut terlebih dahulu ya Menggunakan parutan keju Ini sebenarnya hanya untuk hiasan di atasnya saja Supaya terlihat lebih cantik Kemudian ini aku menggunakan kulit pangsit ya teman-teman Nah caranya seperti ini Kita ambil 1 sendok makan adonan Kemudian letakkan di atas kulit pangsit Kemudian dibentuk-bentuk seperti ini ya teman-teman Kita tekan-tekan Kemudian atasnya kita ratakan menggunakan sendok Lalu supaya lebih rapi Ini pinggirannya aku gunting-gunting ya Sisa-sisa kulitnya Seperti ini Nah hasilnya seperti ini teman-teman Cantik kan Lalu kita ulangi step ini Hingga seluruh adonannya habis ya teman-teman Lalu atasnya bisa kita tambahkan parutan wortel yang tadi Tuh cantik banget kan Nah untuk satu resep ini Aku menghasilkan dimsam sebanyak 16 buah Oh iya sebelumnya aku sudah panaskan panci kukusan ya teman-teman Kemudian ini dimsamnya kita kukus selama kurang lebih 30 menit Atau sampai dimsamnya matang Setelah 30 menit kita buka tutupnya ya Hmm harum banget Jadi gak sabar mau cobain Terus ini dimsamnya mau aku angkat dari kukusannya Ayo hayo siapa yang ngiler Tara Ini dia dimsam siomai ayamnya sudah jadi Tuh tampilannya tuh seperti ini loh teman-teman Cantik kan Ini pas banget dicocol pakai saus tomat atau saus sambal Sesuai selera teman-teman saja Atau dimam begitu aja enak juga kok Sekarang waktunya aku cobain terlebih dahulu Selain bisa untuk cemilan anak Ini bisa juga untuk ide jualan loh teman-teman Wajib dicoba ya resep ini Lebih nikmat ini aku mau cocok saus sambal terlebih dahulu Nah seperti ini ya teman-teman Bismillah Hmm ini enak banget Gurih Ayamnya berasa Udangnya juga berasa Pokoknya mantap deh Mantul Dan ini hasilnya Dimsam siomai ayam kita sudah jadi Gampang banget kan bikinnya Dan bumbunya juga sederhana banget kan Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Mifaputri hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Sampai jumpa